Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, optimis, dina tahun 2018, prak-perakan ngungkulan Citarum bakal dipaju lewi HD. Menangka tareka keringahontal etahal pihaknya ngadegen unit khusus kerja Citarum, salahku pusat komando anu kantorna di Jalan Naripan, anu di Pitembeyan, dina bulan Februari. Satu tas nyurang evaluasi prak-perakan ngungkulan walungan Citarum poesala seisuk-isuk di Geraha Mangkala Siliwangi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, nembraken koordinasi dirarancang saha DHD na. Bukituna mual ayadei pagawean anu hentesinkron piken ngungkulan Citarum. Menangka tareka piken mengket mangpuluh-puluh pihak anu digawe piken memenah Citarum, dirina ngadegen unit kerja Citarum anu kantorna, di Jalan Naripan anu di Pitembeyan, dina bulan Februari, menangka pusat komando. Pihak naoge keringadago waragat genep ratus miliar tipa merenta pusur, anu sabageanana bakal dikamalirken KTNI. Eta waragateh salah saizina piken melih 10 ekskavator, tur tengah wangun 2.000 MCK di sepanjang walungan Citarum. Ya, 2019 sangat optimis ya. Kenapa optimis? Karena koordinasi sudah dirancang akan sangat juara, sangat prima, sehingga tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sinkron. Karena ada puluhan elemen yang bekerja demi Citarum, tapi satu sama lain seringkali masih belum terkoneksi. Yang pertama, hadiah terbesarnya adalah kita akan menghibahkan satu kantor di Jalan Naripan sebagai pusat komando Citarum Harum. Nah, disinilah semua keputusan itu akan dilakukan dan diambil di sana. Yang kedua, anggaran sekitar 600-an miliar sedang kita tunggu dari pemerintah pusat. Setengahnya adalah untuk TNI, karena TNI mengambil porsi pengembalian ekosistem yang paling berat dan paling besar. Yang berikutnya adalah ada penataan wilayah di daerah Bojong Soang untuk memastikan sambil urusan yang kotor-kotor dibersihkan, penataan yang sudah siap bisa kita perlihatkan dari yang kotor menjadi yang baik, dari sungai yang jauh dari kegiatan manusia menjadi sungai yang penuh dengan kegiatan manusia. Kemudian, dari anggaran itu kita akan bikin danau retensi tambahan, karena Cienteng tidak mencukupi, kan kira-kira begitu masih banjir, kan? Tapi sebenarnya sudah jauh lebih berkurang. Tapi seiring dengan setiap tahun kita belanja, membangun danau-danau baru, sampah berkurang, plus tahun ini ada 200-an miliar, itu akan selesai proyek membangun terowongan. Karena yang membuat air banjir salah satunya adalah sungai air Citarum ini, dia balik kanan, karena ada penyempitan. Nah, penyempitannya disolusikan membuat terowongan sehingga bablas langsung ke arah hilir. Nah, kombinasi ini akan selesai akhir tahun. Minang kata reka, pikir ngukulan Citarum, Gubernur Oge ngadegen tim kerjasama penataan walungan Citarum di daerah Bojongsoang, pikir jadi daerah wisata. Lian tikitu bakal diwangun danau retensi tambahan, lantaran Cienteng, Tacan Mampu, Nampungca, yang ngamalir tina caah. Lian tikitu, pengawangan terowongan curup jompong, anumea kenwaraga 200 miliar, bakal reng sedina tungtung tahun ayena. Minang kata reka, pikir ngelar koordinasi yang noremen silih temblehkan tanggung jawab, unit kerja Citarum bakal meli truk sorangan tepika prak-prakan ngokolakin tempat pemicinan runtah akhir atau TPA. Gubernur Ngembohan, dina awal bulan Februari, pihaknya bakal ngara rancang lampah satu luina, pikir ngungkulan pasualan walungan Citarum. Budi Hartati, Yuwana Kurniawan, Bandung TV